Intro Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan 15 orang pelaku dari kasus pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19. Pengungkapan kasus ini berawal ketika penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima sebuah laporan adanya tindak kejahatan yang membuat atau memproduksi surat rapit atau swab tes palsu. Dari hasil pemeriksaan polisi, 15 anggota ini memiliki perannya masing-masing, mulai dari membuat surat, mencari pelanggan, hingga pelaku mengantarkan surat palsu itu kepada pembeli. Komplotan ini sudah menjalani aksinya sejak bulan Oktober 2020 dan perkiraan sudah menerima pembelian hingga 200 penumpang yang sudah menggunakan surat palsu ini. Selain melakukan pemalsuan surat, para pelaku juga mengajarkan para calon penumpang untuk mengelabui para petugas untuk menghindari pemeriksaan screening. Atas perbuatannya, para pelaku dikenai pasal berlapis yaitu pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, pasal 14 nomor 4 tentang wabah penyakit penular, pasal 263 KUHP, dan pasal 268 KUHP dengan ancaman penjara yang diberikan selama 6 tahun kurungan. Saya keluar lagi, saya keluar lagi. Ini rilis ini agar kita sama-sama lebih bersinergi lagi, jangan sampai hal ini tidak terpikirkan bahwa bahayanya luar biasa. Luar biasa, tidak menurut kemungkinan naiknya angka penyebaran ini juga oleh karena hal-hal mereka yang tidak pikirkan ini. Hanya mementingkan materi pribadi saja yang mereka dapatkan. Tapi tidak memikirkan dampak kesehatan seorang lain akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga kita terapkan pasal berlapis kepada mereka Undang-Undang Karantinaan, Undang-Undang Karantinaan, Undang-Undang Karantinaan, Undang-Undang Karantinaan, wantak penyakit, maupun 263 dan 208 untuk menceritakan mereka agar tidak lepas dari jarak hukum atas apa yang sudah mereka buat. Dari Tangerang, Afdal dan Ipong melaporkan. Terima kasih.